4 remaja wanita ini nampaknya sedang bingung Sepertinya mereka baru saja mengalami kecelakaan Terlihat bagian depan mobil yang ditumpanginya rusak berat Namun siapa sangka ternyata keempat remaja wanita ini Baru saja melakukan perampokan disertai pembunuhan Sesosok mayat pria ditemukan di sebuah hutan pinus Di tepi jalan raya Banjaran, Pangalengan Tepatnya di kampung Mekar Mulia, Kabupaten Bandung Tak jauh dari lokasi penemuan mayat Ditemukan identitas korban Korban atas nama Samyo Basuki Rianto Warga perumahan pejuang Pratama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Identitas korban adalah saudara Samyo Pensiunan PNS di Bekasi Kemudian dari sana kami menemukan juga bahwa ternyata Korban ini bekerja sebagai driver online Saat di TKP kami tidak menemukan kendaraannya Sehingga kemungkinan besar kendaraan ini dibawa oleh para pelaku Dari kondisi TKP kami menemukan bahwa Ada dugaan kekerasan terhadap korban ini Jasad Samyo pertama kali ditemukan warga Yang kebetulan sedang melintas di sekitaran hutan Pinus Awalnya saya kira itu orang gila gitu Tapi setelah didekati Ada luka lebam di kepala, di pipi Nah saya baru mengambil kesimpulan Wah ini pembunuhan gitu Dalam posisi tubuh miring Tangan yang satu ke belakang, yang satu kesini ke depan Tubuhnya miring Posisi kepalanya dimana? Di sini ke atas Ke atas Ke atas Kakinya ke bawah Kakinya ke bawah Setelah saya selidiki, oh ini bukan warga saya Saya tidak kenal Rupanya ada keterkaitan antara penemuan jasad Samyo Basuki Rianto Dan gerak-gerik empat remaja wanita yang sempat terekam CCTV Berdasarkan penyelidikan polisi Empat remaja wanita inilah yang diduga menghabisi nyawa Samyo Kami itu mendapatkan laporan bahwa Ditemukan mobil kendaraan korban Mobil tersebut mengalami kecelakaan tunggal Menabrak tiang listrik Nah dari situlah kami melakukan penyelidikan lebih lanjut Kami sisir dan kami temukan Ada beberapa toko yang memiliki CCTV Dan kami meminta izin untuk mengambil rekaman CCTV tersebut Dan itu juga sebagai dasar juga bahan kami untuk melakukan pengejaran kepada para pelaku Selamat pagi rekan-rekan Pada pagi hari ini kita akan bergerak menuju beberapa tempat Tentunya dari hasil penyelidikan kemarin Kasus pembunuhan yang ada di TKP Yang menjadi korban adalah salah satu sopir online Hasil penyelidikan ada diduga empat orang Wanita semua Maka kita akan melibatkan juga poluan Pengejaran terhadap para terduga pelaku Mengerah ke Jonggol dan Bekasi Di Jonggol polisi meringkus Ariska Saraswati Yang diduga salah satu pelaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ada 4 orang, ini ada salah satu ketujuan saya, tidak diterima saja kepada kita. Karena kita sudah mengumpulkan bukti bahwa diduga pelakunya Ariska. Dari keterangan Ariska Saraswati muncul nama Teresia Graisela alias Sela terduga pelaku lainnya. Polisi pun menuju Bekasi untuk meringkus Sela. Nanti tunjukin gimana jalan ini. Ariska Saraswati, remaja ini diringkus atas tuduhan perampokan disertai pembunuhan terhadap sopir taksi online yang jasadnya ditemukan di wilayah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Saat diintrogasi polisi, Riska menyebut nama perduga pelaku lain Teresia Graisela alias Sela yang tinggal di wilayah Bekasi. Teresia Graisela Teresia Graisela diringkus di tempat tinggalnya di Harapan Indah, Kota Bekasi. Kami sudah mencari bukti yang namanya Sela. Ada di sini yang namanya Sela? Betul kamu? Oke. Boleh kami mengobrol dengan Sela? Silahkan. Saya mendapatkan informasi dari teman kamu kalau barang bukti itu disimpan di rumah kamu benar? Enggak. Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Teman kamu sudah ada di kami. Jadi kami minta tolong sama kamu. Untuk kooperatif. Untuk kooperatif. Jujur. Supaya prosesnya cepat selesai. Ya barangnya sudah bisa ya. Oke. Bisa ditunjukkan di mana barangnya? Ia pun diminta untuk menunjukkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perampokan disertai pembunuhan. Di mana? Ambil. Coba buka. Simpan di bawah. Buka. Kamu keluarin. Nah, keluarin. Rupanya Sela masih menyimpan kunci Inggris yang digunakan untuk memukul korban. Pakaian korban. Serta pakaian salah satu temannya yang ikut dalam perampokan ini. Selanjutnya Sela dibawa ke mapol resta Bandung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Bisa begitu kejam. Hal ini terlihat saat proses prarekonstruksi digelar aparat kepolisian Resor Kota Bandung. Bermula saat RI, Teresia, dan Ariska hendak pergi ke tempat tinggal Krismawati di Pangalengan, Bandung dengan menyewa taksi online yang dikemudikan oleh Samyo Basuki Rianto. Harga yang disepakati sebesar Rp1.700.000. Sampai di Bandung, ketiganya menjemput Krismawati dan sempat berputar-putar di kota Bandung. Sampai akhirnya, peristiwa pembunuhan itu terjadi. Lantaran keempat remaja wanita ini tidak memiliki uang untuk bayar ongkos taksi online yang disewanya. Samyo tewas. RI, Krismawati, dan Ariska kemudian membuang jasad Samyo. Kita terapkan pasal 338, pembunuhan, 340, pembunuhan berencana, dan 365, pencurian dengan kekerasan. Tetapi, perannya masing-masing berbeda. Ada dua orang sebagai pelaku utama yang mengeksekusi korban, dan dua orang lagi sebagai turut serta membantu kegiatan ini. Ancaman hukumannya 20 tahun maksimal seumur hidup. Siapa sebenarnya empat remaja wanita ini? Dan benarkah mereka pasangan sesama jenis? Tim menyingkap tabir sempat menemui tiga dari empat tersangka ini. Teresia Graciela adalah orang yang pertama kali diajak oleh RI untuk menyambangi kekasihnya, Krismawati Sindi Aring, di pengalengan Bandung. Ya, rupanya RI dan Krismawati pasangan sesama jenis. RI sempat minta izin kepada orang tua Teresia, alias Sela. Dia bilang ke mama saya juga maunya ke Bantar Gebang. Terus saya udah bilang jangan ke Bandung, kejauhan. Terus dia bilang ada duitnya, yaudah saya mau. Setelah sudah sampai Bandung, saya sama Risma di mobil, *** turun. Dia udah janjian sama Risma, dia di kebun teh. Kira-kira saya juga mau langsung pulang. Terus muter-muter, gak tau di daerah pengalengan tetap muter-muter. Rupanya, uang untuk membayar sewa taksi online tak ada. Sampai akhirnya, pembunuhan pun terjadi. Waktu di perjalanan ke jonggol sih dia ada niatan gitu, tapi saya kira bercanda. Dia bilang gini, sel gue ada niatan jahat buat niatan jahat. Terus saya bilang, apaan ngebunuh supirnya. Chris Mawati Sindi Ari adalah orang yang ikut mengeksekusi korban. Sempat mikir, aduh ngakuin gak ya gitu kan. Kayak bingung, disitu juga kan gak ada niatan buat ini. Itu, disitu saya cuma diem aja. Kayak kaget gitu, gak percaya. Saya tuh ngakuin ini semua gitu. Terus akhirnya kita muter-balik kan. Dari daerah Cukul itu muter-balik. Awalnya berhenti di situ Celenca. Terus karena disitu rame, akhirnya disini ada tempat tapi lagi gak ada. Aku bilang, terus aja jalan ke bawah, arah ke Bandung. Ya udah, disitu ada pas hutan-hutan gitu, nah disitu di bawahnya. Buat bapak sama Muma minta maaf, karena semua udah ngelakuin ini. Sebenarnya juga gak ada niatan buat ngebunuh. Terus misul sih. Misul banget udah ngelakuin hal ini gitu. Buat keluarga korban, saya minta maaf, karena emang waktu itu, waktu ini kepepet, jadi disitu juga terpaksa ngelakuin pembunuhan. Selain kedua tersangka, kami juga sempat bertemu dengan Ariska Saraswati, satu tersangka lainnya. Ariska tau gak disitu terjadi pembunuhan? Enggak, saya sama Selah nunggu di luar, sekitar kurang lebih satu jam, baru dipanggil, kita kembali ke mobil, udah posisi korban udah meninggal. Korban aku tuh ditaruh di jok tengah, di bawah. Saya ngeliat sekilas doang sih, ngeliat mukanya gitu. Ariska sama Selah hubungannya apa? Pacaran. Tersangka Krisma Wati Sindi Aring, disebut-sebut, menjalin hubungan sesama jenis, dengan tersangka RI. Keluarga pun tak menyangka, kalau RI ternyata seorang wanita. Begitu mereka di rumah sini, setelah dua minggu, kan anak ini kan bilang ke saya, bahwa dia bertanggung jawab segala macam, oke lah itu saya terima, oh kamu gentleman, namanya laki-laki. Akhirnya kan kita kan suruh pulang, ke Bekasi dulu kan, paginya baru bapaknya s**k, bapak tirinya ini, komunikasi, saya minta nomor di Risma, Risma kasih, harus saya kasih gendung ini. Saya tanya kayak bapaknya ini, bapak tirinya. Bapak tirinya bilang, abang, atau om, ini maaf ya, abang gak tahu bahwa, ternyata anak saya itu bukan laki-laki ya abang, anak perempuan itu. Akhirnya dari situ saya putus komunikasi, sudah saya minta ke Risma, tolong, ini bapak udah tahu, bahwa ini anak perempuan, udah kamu putus sudah. Tak ada yang menyangka, Samyo Basuki Rianto, pergi secepat, dan setragis ini. Yang lebih miris pelakunya adalah, para remaja wanita. Terima kasih telah menonton!